Yang nyuruh Bli Desugi buat room tour Room tour apanya guys Lihat nih Kamar saya kondisinya kayak gini nih Kasur aja masih pake matras Bantal Sama selimut satu Habis itu isinya layangan semua Halo warga internet Warga internet Oh bener Warga Youtube Halo warga Youtube Bagaimana kabarnya Kemarin Bli Desugi bikin polling Polling atau Pemungutan suara temen-temen Di Instagram Antara duetkan Aoda sama Soma Ternaga Bli Desugi Ternyata 98% Warga Youtube Eh warga Instagram Jawabnya setuju temen-temen Maka dari itu Bli Desugi bakalan Permak nih Bakalan rombak lagi si Aoda Sedikit flashback bagi yang belum tau Jadi 2022 Tepatnya musim layangan tahun lalu Bli Desugi kan bikin layangan spesial juga Itu di belakang Layangan janggan temen-temen Sedikit spesifikasinya Yaitu layangan janggan plastik Habis itu lebarnya 2 meter Tingginya lebih tinggi daripada saya Mungkin tingginya 2 meter juga temen-temen Dan habis itu Punya geleber Panjangnya kurang lebih 50 meter Tapi di bagian gigi barongnya Pas terakhir terbang Itu putus temen-temen Kena Nyangkut di pohon kelapa Nah itulah bakalan Bli Desugi bikin lagi Bikin ulang tuh Di bagian gigi barongnya Sebelum mulai kerja Bli Desugi bakalan Kasih tau rute Videonya bakalan ngapain aja nih Biar gak nyesel kalian nonton Video ini sampai habis nanti Jadi rutanya yang pertama adalah Bongkar Itu langsung dibongkar Dari plastik-plastiknya Karena Bli Desugi bakalan Rombak lagi dari segi Bentuk temen-temen Karena Di janggan waktu itu Bli Desugi belum tau Gimana bentuk asli Dari layangan janggan Dan ternyata Dari segi sayap Itu bukanlah seperti itu Itu sayapnya mirip layangan kuir Temen-temen Nah layangan janggan Punya sayap yang lebih bulat Ya Kayak nagra aja Habis itu Banyak lah pokoknya layangan janggan Itu kan punya sayap Yang sedikit lebih Lebih lebar Atau kembung Itu aja Nanti bakalan diserut dikit Karena Di musim layangan 2023 Tahun lalu Layangan janggan ini Ternyata terlalu kaku Dari sayap Sayapnya terlalu tebel Maka dari itu Butuh angin yang gede banget Ini Kalau angin slow-slow Dia gak bisa terbang Walaupun layangan janggan 2 meter Bagi-bagi layangan gratis Musim layangan 2023 Di gede ada banyak Rangka layangan bebean Cotek dan cotek belolong Layangan bebean Cotek-cotek belolong Bisa dibongkar pasang Semuanya udah siap terbang Ada banyak lampu Dinamu layangan Buat nerbangin layanganmu Di malam hari Jangan lupa Ada rakitan layangan bebean Cotek dan cotek belolong Knotdown 2-5 orang pemenang Akan diumumin setiap minggunya Berlangsung selama musim layangan Penuh tahun 2023 Jadi buat kamu yang gak dapet Minggu ini Tenang Minggu depan bisa ikut lagi Cara ikutannya Gampang brother Kamu cukup klik subscribe Youtube Ligidesugi Bell notifikasi Jangan lupa dihidupin juga Komentar apapun Bebas tentang video yang kamu tonton Dan jangan lupa Cantumin nama instagrammu Di kolom komentar juga Terakhir Gas follow instagram Ligidesugi Ada di pojok sini Kamu berpeluang besar Bisa menang Jika berkomentar Di video reguler Yang durasinya panjang Dari dekat Maka seperti inilah Bentuk dari layangan jangan Versinya Ligidesugi Teman-teman Punya lebar 2 meter Habis itu Bahan dasarnya Ya jelas dari bambu ya teman-teman Habis itu Plastik-plastiknya ini Pake plastik yang sedikit Lebih tebel Yaitu cap elang Kalau di bagian kundo Sama tapel Sepertinya ini Tidak ada perubahan Sama sekali teman-teman Karena tilah ya Tetap aja sama Gak ada yang rusak Cuman di bagian Moncongnya ini aja rusak Emang dari dulu itu Emang udah rusak Dari segi payasan Gak ada yang bolong Gak ada yang sobek Memang betul Dari segi ornament Sama art-artnya Sama seni-seninya itu Jauh di bawah Rata-rata teman-teman Ini buatan sendiri Ligidesugi jujur aja Gak bisa atau Gak mahir Bikin-bikin Payasan-payasan Seperti ini Nah di bagian putus Itu yang ini teman-teman Nah mulai dari bagian Celeng tebunya Sama gigi barong Habis itu Sampai saputnya Itu kurang lebih Panjangnya sekitaran 8 meteran teman-teman 8 atau 7 meteran Pokoknya cukup panjang Ini geleber Terlalu panjang Teman-teman Mengikut dari rumusnya Jadi rumus ekor jangkan Yang beli dia tahu itu Adalah lebar layangan Dikali 18 sampai 21 meter Jadi misalkan nih Layanganmu 1 meter Nah Kalau mau cari panjang ekor Idealnya itu Kalikan aja 18 Kalikan 19 bisa 20 bisa Sampai 21 Juga bisa teman-teman Jadi itulah hasilnya Nah Kalau jangkan beli desugi ini Sebenarnya mentok-mentok Panjang ekor itu Sekitaran 42 meter Itu mentok Udah Bagusnya segitu Paling panjang teman-teman Tapi beli desugi Malah bikin 50 meter Karena Itu tadi ya Kasihkan kerja Ngelem 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 Terus Kelewatan jadinya gitu Sayang kalau dipotong Makanya dipakai aja Langsung sekalian Si geleber di belakang ini Pakai plastik cap elang Teman-teman Waktu tahun lalu Bidesugi dirujak lagi Sama warga-warga Youtube Karena gak boleh Katanya pakai plastik cap elang Padahal Bidesugi maunya Gleber ini pakai plastik cap elang Itu biar lebih awet Bahkan warnanya pun Sampai sekarang Masih konsisten Teman-teman Tapi kalau mau lebih murah Itu pakai yang cap bumi Karena itu lebih murah Habis itu Nanti hasil gelebernya Bakalan lebih bagus Dia Ngombaknya lebih kencang Teman-teman gitu Mungkin itu yang Dimaksudin warga-warga Youtube Layangan jangan itu ya Ini batang badannya teman-teman Dipikir-pikir Gede juga ya Lumayan ya Entah kenapa Saya bikin layangan-jangan Bantang lurusnya ini Gede banget ya Gak apa-apa lah ya Pas dulu kebetulan Dapat bambu yang bagus juga Petung yang bagus Sehingga dia masih awet Sampai sekarang ya Lumayan lah Jadi gak bikin ribet lagi Kerjaan Gak nambah-nambah Jadinya teman-teman Ini bagian kibul Jadi beli desugi Halusinnya tipis-tipis saja Teman-teman Biar nanti Daki-dakinya pada hilang Dan rangkanya Sedikit lebih kecil Ini bagian kibul Kibulnya terlalu gede Waktu itu ya Baru nyadar Baru ngeh saya teman-teman Sedikit fun Faktornya tabli desugi Dulu berani sekali Pasang bikin Bohnya ini Boh pegat teman-teman Tuh Bohnya itu Ini bohnya dua ya Jadi bukan Satu lojor gitu Tuh gak satu panjang Dia itu Jadi dua teman-teman Baru ngeh saya Berani juga Bili desugi Waduh Untung aja Gak ada yang patah Waktu itu Pas nerbangin pertama Langsung lawan badai nih Si Auda teman-teman Bagi yang belum nonton Coba aja tuh Tonton Lawan badai Tapi kayaknya sih Kuat ya Aman aja Soalnya di video yang lalu Juga aman Sekarang semoga aja aman Kalau patah kan bisa bikin lagi ya Yang ini baru berbeda Dari yang pertama tadi teman-teman Bisa anda lihat Ini sayapnya Jauh lebih bulat ya Oke Ini Ini baru mirip Seperti janggan teman-teman Btw beli desugi Bukanlah jagoan janggan ya Bukan Cuma niruin aja teman-teman ya Tentu aja Karena ini cuman ngalusin Rangka semata Gak makan waktu yang lama-lama Teman-teman Cuman ngalusin tipis-tipis gitu ya Biar makin halus Dan makin kecil Itu aja Gak bikin ulang nih teman-teman ya Semua bambunya masih bagus-bagus ya Soalnya ditaruh di kamar Dan gak taruh di markas sini Kalau taruh sini Wah Udah dari dulu Pasti dimakan rayap teman-teman Kalau di kamar kan Aman lah ya Gak Sampai jumpa di kamar Gimana guys? Udah mendingan bentuknya daripada yang kemarin Tentu aja ya teman-teman Sekarang sayapnya itu jauh lebih bulat Daripada yang kemarin itu kayak sayap kuir ya Lancip malah ya Kalau tali penarik untuk pecukannya Beli desugi gak begitu tarik kenceng-kenceng ya Karena layangan ini lebih lemes daripada yang pertama teman-teman Kalau saya nanti tarik terlalu kenceng Takutnya nanti bisa terlalu ke belakang Nanti narik kan Apalagi udah diterbangin kan Nambah ke belakang lagi Jadinya bentuknya aneh nanti teman-teman Karena ini lebih lemes Jadi ulurin lagi sedikit ya Di bagian tengah-tengahnya Tentu aja ini bisa dilepas teman-teman Ada cantolannya Tujuannya biar dibikin kayak gini Itu biar gampang dibawa nanti teman-teman Ya gitu aja sih Cenar yang untuk metat Atau untuk nariknya ini Size-nya yang seribu teman-teman Habis itu untuk narik yang ini Nah yang kecil ini Size-nya 600 Beda ya size-nya Ini cuma rangkai ulang ya teman-teman Tetap aja sulitnya ini dapet teman-teman Karena setahun ke belakang Bli Desugi belum pernah bikin janggan lagi Ini janggan yang pertama dan yang terakhir juga Bli Desugi pernah bikin Di musim layangan 2022 kemarin teman-teman Kata lain otomatis Ngulang lagi nih belajarnya ya teman-teman Bli Desugi juga belajar nih Bikin janggan lagi Nontonin video-video sebelumnya Nontonin diri sendiri Belajar lagi ngulang tuh ya Waduh sekarang udah malem ya Mari kita gas lanjut lagi Nah jadi sekarang ini baru-baru bikin Pinggang ya pinggang Pinggang aja deh Kita namain biar gampang ya Jadi ini masih belum diikat ya teman-teman Masih di kabel tis Soalnya cari sikutnya ulang Itu beda lagi teman-teman Sekarang Oke lanjut aja Udah lama ya Durasinya udah lama nih kayaknya Kita munduran sedikit teman-teman Kita review dulu Lihat dulu udah cocok atau belum ya Nah Kelihatan gak Ya Ini baru yang bulat teman-teman Sayapnya itu sedikit lebih bulat Habis itu mirip lah Kayak layangan janggan-janggan Yang Undagi Pro punya Di Desugi cuma niruin aja teman-teman Oke Tuh Apalagi ya Yang harus diomongin Kalau udah malem ini Saya bingung teman-teman Mau vlog kayak gimana ya Karena ini udah malem Review pun bakalan jadi sulit teman-teman Karena batangnya pun gak kelihatan apa-apa Kita review besok aja Sekalian Kita liatin bantang-bantangnya kayak gimana gitu ya Kan sedikit bicara tentang teori-teori Mungkin ya besok aja Karena di Desugi sekarang sudah mengantuk Sulit konsentrasi bikin konten teman-teman Waduh Oke sekarang bakalan mau bersih-bersih dulu Beres-beres Sampai jumpa Besok pagi Siang mungkin ya Bahasa Balinya itu Bahasa Balinya bisa dibilang lebih geles Kalau dari Bahasa Indonesia Bahasa Bahasa Balinya itu bisa dibilang lebih geles Kalau Bahasa Indonesia itu artinya bisa dikatakan Lebih kecil Lebih lentur Lebih lemes Itulah yang ada di layangan janggan Aoda Di Desugi yang sekarang teman-teman Semoga kamu nontonnya ini sampai akhir Karena untuk sentuhan terakhir Beli Desugi bakalan bikin rangka untuk wadah angin Tentunya wadah angin sini Tau kan ya Jadi layangan janggan Pernah kalian lihat kalau layangan janggan di bagian sayapnya itu kan Di bagian penukup agak sedikit kembung Nah itulah yang namanya wadah angin Layangan janggan itu beda Penukupannya beda Kayak layangan queer Apalagi layangan-layangan yang lainnya Karena disini butuh yang namanya wadah angin Oke sekarang kita bakalan bikin Wadah anginnya itu terbuat dari bambu Saya bilang wadah angin atau apa nih Kalau ada bahasanya yang bener Atau versi Bali atau bahasa Indonesia Coba tulis di kolom komentar ya Saya bilang wadah angin biar gampang aja nyebutnya Kemudian seperti inilah bentuknya Beladur-beladur semua Nah ini ya Tentunya anda semua ini gak bakalan lihat rangka yang estetik Karena beli desuki ikat aja pakai senar bening Jadi gak kelihatan tuh Transparan semuanya nih ya Tuh Semuanya transparan Sebenernya sih niatnya pakai damil Cuman damil harganya mahal banget ya temen-temen Diikat pakai senar yang nomor 300 Kemudian sedikit info Bagi yang belum tahu Ini kenapa ekornya dipasang ada dua beli Nah jadi setahu saya nih Nah yang di bawah ini kan kibul Yang paling bawah Habis itu yang di atasnya ini Tempat wadah ikat untuk ekor atau gleber Nah diikat disini ya Diikat di bagian atas bukan di bawah Kalau di bawah kan rawan copot temen-temen Kalau di atas kan adalah sedikit jarak gitu ya Pertama anda mesti siapin bambu disini temen-temen Iketin pas di tengah-tengah sini ya Ini kan tali petatnya atau tali penarik sayapnya Nah ikatlah disini temen-temen Pakai bambu jelek juga gak masalah Soalnya ini cuman untuk cetakan aja Untuk apa istilahnya untuk sketch saja Nanti ini bakalan dilepas lagi pas nukup ya Sip ya Rangkanya udah siap Udah diikat-ikat juga Nah jadi jaraknya itu Lebih maju dikit temen-temen Daripada tali yang ini ya Daripada tali yang bening itu maju dikit Lantas kalian siapin Dua bambu pendek-pendek temen-temen Yang ujungnya udah dikasih kain kayak ini ya Nah oke nanti kalian bakalan tau fungsinya Sekalian aja kita jelasin Kita ikat dulu Biar nanti hasilnya keliatan ya Sub indo by broth3rmax Nah inilah yang beli desugi sebut dengan wadah angin temen-temen Sayap janggan gak ditukup dengan kenceng ya Gak kayak kuir apalagi gapangan Melainkan ditukup kendor temen-temen Maka darinya beli desugi bikin cetakannya ini Biar kendor antara sayap kanan dengan sayap kiri itu seimbang gitu ya Jadi kan ini udah diukur nih ya Jadi nanti kita nukupnya itu di bagian benang putih sebagai pembatasnya Bukan benang tali senar itu bukan temen-temen Kita cukup di ngikut ke tali yang warna putih gitu ya Nanti jadinya bakalan bisa dibilang kendor gitu ya Kendor tapi dia seimbang Balance antara kendor kanan dan kendor kiri Kalau kain putih tadi fungsinya sebagai tatakan temen-temen Tatakan biar nanti bambunya ini gak ketemu langsung sama plastik Takutnya nanti jadi bolong Kalau ini kan lebih empuk dia lebih tumpul gitu ya Simple sebenarnya Kenapa seribet itu bikinnya? Nih beli desugi jelasin temen-temen Ini berdasarkan pengalaman pribadi Pernah gak kalian lihat layangan janggan? Terutama pas nurunin ya Pas nurunin layangannya itu miring panjang ke kanan Miring kiri panjang Pokoknya ke kanan dia gak mau diem pas udah rendah terbangnya Nah itu selain bantang yang kaku Penyebabnya itu yang kedua yaitu gak ada wadah angin Alias nukupnya terlalu kenceng temen-temen Maka dari itu selain dibikin rangka dengan kelenturan Yang pas isi wadah angin juga penting Nanti kalau isi wadah angin layangan itu pasti akan stabil turunnya Pernah gak lihat layangan janggan yang stabil turunnya itu lebih stabil Jadi dia kalem aja gitu kan Nah turun kalem Nah itu baru yang pas temen-temen Karena dia isi wadah angin ya Fungsi sederhananya adalah mempermudah proses penerbangan Biar lebih irit angin Dan yang kedua proses penurunannya juga Biar lebih stabil Biar gak oleng kanan, oleng kiri gitu ya kan Dulu janggan bidresugi kayak gitu temen-temen Pas dia nurunin Walaupun layangan cuma 1 meter Miring kanan, miring kiri gitu Itu ribet pokoknya temen-temen Karena bidresugi dulu belum tau Yang namanya sistem pakai wadah angin kayak gini ya Di part selanjutnya Brothers semua bakalan nontonin bidresugi nukub Ini ya sekalian kita tukub biar jadi Dan benerin ekor atau gelebernya langsung Karena durasinya udah terlalu panjang sekarang Oke, terima kasih karena sudah menonton Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa